Intro Nasib tukang beca semakin terjepit oleh kemajuan transportasi zaman. Di kota Bogor, Jawa Barat, jumlah beca yang beroperasi kini juga semakin sedikit. Hanya tinggal menunggu waktu saja hingga beca menjadi tinggal kenangan di kota Bogor. Intro Hidup segan mati tak mau. Kribahasa itu mungkin tepat untuk menggabarkan kondisi tukang beca di kota Bogor, Jawa Barat sekarang. Setiap tahunnya jumlah tukang beca di kota Bogor semakin berkurang karena pembatasan yang diterapkan. Lalu bagaimana nasib tukang beca saat ini di tengah kemajuan zaman? Ayo kita lihat. Intro Sejumlah beca menunggu calon penumpang di depan pasar anyar kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Bogor, Jawa Barat. Nasib beca kini berubah 180 derajat jika dibandingkan 25 tahun lalu. Pasca dilarang beroperasi di Jakarta, nasib beca di kota Bogor juga mulai dibatasi. Salah satu tukang beca, Wakijo menuturkan. Setiap tahun jumlah beca di kota Bogor semakin berkurang karena kebijakan pembatasan operasional beca oleh pemerintah kota Bogor. Wakijo mengatakan dulu pengusaha beca bisa memiliki sampai 70 unit untuk disewakan. Namun kini dibatasi hanya 10 unit saja. Wakijo mengungkapkan baru satu tahun lebih dirinya bekerja sebagai tukang beca. Wakijo menjadi tukang beca karena terkena dampak pandemi. Sebelumnya Wakijo berjualan gorengan di depan lapas Bogor. Banyak yang ngeluh lah mas. Karena dulu-dulu lagi masih banyak becak palah enak tukang beca gitu. Ya bisa alhamdulillah bisa buat nyekolahin anak sampai SMA gitu. Semenjak zamannya, zaman kemajuan, zaman modern terus banyak motor aja udah mengurangi terus akhirnya kan banyak online. Saya pun menjadi penasaran ingin merasakan naik beca karena di Jakarta sudah tidak ada beca lagi. Tukang beca yang membawa saya namanya Israel yang sudah 25 tahun bekerja sebagai tukang beca. Selama menjadi tukang beca, Israel mampu membesarkan 4 anak. Israel mengatakan, sejak kebijakan pembatasan operasional beca diterapkan, beca di kota Bogor hanya bisa beroperasi di Pasar Anyar, Jembatan Merah, Jalan Merdeka, Stasiun Bogor, dan paling jauh Istana Bogor. Menurut Israel, bisa mendapat 50 ribu rupiah per hari sudah bagus di masa sekarang. Selama 25 tahun menjalani profesi sebagai tukang beca, Israel selalu menyewa beca 8 ribu rupiah per hari dari pemilik beca. Penghasilannya rata-rata 50 ribu per hari. Selain bisa untuk makan, kadang Israel bisa membelikan jajan untuk 8 orang cucunya. Kadang-kadang sehari cuma sejalan, kadang-kadang gak pisan gitu. Nah ini sekarang gimana Pak? Ya sekarang Alhamdulillah ada itu. Sehari bisa dapat berapa? Ya kadang-kadang 50 ribu, kadang-kadang ya gak mesti lah, ya potokan 50 ribu lah. Sebagai mode transportasi, keberadaan beca memang semakin tergilas oleh kemajuan zaman. Beca sudah tidak mampu memenuhi tuntutan konsumen untuk bisa cepat dan daring. Kalau naik beca enak, nyaman, kalau buat yang deket-deket. Kalau misalkan kalau yang buat buru-buru, lebih baik lagi pakai ojek anan aja kali ya. Sebenarnya kalau pelarangan sih tidak ada ya. Cuman mungkin persaingan. Persaingan contohan antara online tadi. Roda 2, mungkin Roda 4 juga. Karena mereka door to door ya. Beca juga door to door. Cuman mereka diatur pangkalannya. Nah sementara online juga ada beberapa tempat pangkalan sebenarnya yang kita atur. Sebagai mode transportasi, beca masih memiliki keunggulan untuk membawa barang banyak. Di pasar anyar, beca masih dimanfaatkan untuk membawa barang-barang dagangan pemilik toko. Oke, sip. Makasih ya, Pak. Nah, bagi Anda yang kangen ingin naik beca, kalau di Jakarta kan sudah nggak ada. Bisa nih datang ke kota Bogor, Jawa Barat. Naik beca, sore-sore, santai, asik, sambil keliling alun-alun. Wah, pasti nostalgia banget. Arief Kuriawan, Himawan Amri, Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa.